Intro Ketusan Mahasiswa Universitas Momadia Yogyakarta atau UMY menggelar doa bersama untuk RTA yang diduga menjadi korban mutilasi di Sleman. Doa bersama tersebut digelar di depan gedung rektorat UMY pada Senin 17 Juli 2023 malam. Bertepatan dengan agenda tersebut, Setiang Toro Wahyu Adiyatama, 19 tahun, teman satu fakultas RTA mengaku tak percaya dengan apa yang menimpa temannya itu. Pria yang akrab dipanggil Tian itu masih juga berharap bahwa korban mutilasi bukan temannya yang sudah ia kenal setahun lalu. Tian sendiri mengaku memiliki hubungan cukup dekat dengan korban. Pasalnya, korban merupakan senior satu tingkatnya yang bertindak sebagai pembimbing kelompoknya dan teman-temannya. Ia pun mengaku telah dianggap adik sendiri oleh korban. Selain itu, Tian juga mengaku kerap menjemput korban di kosnya untuk bermain bersama. Namun beberapa malam terakhir, Tian merasa merinding setiap kali mengingat bahwa temannya dibunuh lalu dimutilasi. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana saat-saat terakhir Tommy sebelum kehilangan nyawa. Diketahui sebelumnya, dalam doa bersama tersebut, ratusan mahasiswa UMY juga serentak menyalakan lilin dan menabur bunga sebagai simbol kehilangan. RTA sendiri merupakan mahasiswa Fakultas Hukum UMY Angkatan 2021. Dilingkup kampusnya, RTA dikenal dengan nama panggilan Tommy.